selamat menikmati bagaimana caranya biasanya kita akan menggunakan beberapa cara yang paling sederhana adalah dibungkus atau diberongsong yang pengalaman saya terapkan adalah menggunakan plastik, karena itu saya pikir lebih bagus dibanding mungkin dengan kertas koran atau kertas apa saja yang perlu kita siapkan diantaranya ini plastik plastik boleh ukuran 2 kg, 1,5 kg atau 1 kg kemudian ini gunting gunting dahan dan gunting biasa mari kita ikuti tips saya agar nanti bisa sudah ada praktekan sehingga buah yang sudah ada ini tidak mubadir, tidak terbuang bercuma karena banyak dimakan lalat buah mari kita ikuti bagaimana cara pembungusan dan buah yang seperti apa yang sudah layak untuk dipukus kita saksikan video berikutnya langkah awal kita lihat ini plastik di ujung-ujungnya kita lubangi gunakan gunting maksudnya apa agar nanti penguapan air kalau atau kalau ada air masuk ke dalam plastik bisa tuntas tidak ada di dalam plastik ini sehingga buah tidak terkenang air di dalam bungkus ini lalu kita pilih buah yang siap kita bungkus kita pilih buah yang seukuran ini biasanya ada dua setiap ada dua kita pilih satu yang kiranya paling yang bagus ini kira-kira seukuran bola bekel atau lebih kecil lagi juga bagus kita kira-kira ini kalau ukuran segini belum memasukkan telur lalat buah kita buang saja cukup seperti ini insya Allah akan aman dari gangguan lalat buah meskipun kelihatannya sehat biasanya kalau sudah besar kalau tidak dibungkus dia akan membusuk saya coba lagi ini kita lihat kita buang saja tinggal satu biar maksimal kita ikat sekali saja tidak usah kencang-kencang yang penting untuk melindungi buah dari wawak kenapa tadi saya katakan plastik lebih bagus karena nanti bisa dipantau buah itu apakah sudah matang apa belum seberapa besarnya bisa dipantau sedangkan kalau kita pakai kertas koran kita tidak bisa melihat apakah buah itu sudah matang atau seberapa besarnya buah itu perkembangannya tidak bisa kita lihat nanti kita tunjukkan hasil dari pembungkusan ini coba kita lihat saya akan tunjukkan buah dari hasil yang sudah saya praktekkan ini mari ini saya tunjukkan buah yang dibungkus hasilnya bagus maksimal bersih siap dipanen tidak tidak usah nunggu sampai kuning semuanya karena ini nanti setelah kita petik dua sampai tiga hari sudah akan menguning kemudian masih banyak lagi ini hasilnya maksimal terbiasa bersih ini sudah matang belum ini ini satu dua hari lagi sudah layak untuk dibuat ini kita lihat jambu yang tidak dibungkus atau dipongsong itu membusuk di pohon pada pesat kita lihat lagi di dekat lihat hanya sempurna tapi kuningnya tidak merata beberapa bagian ada membusuk dalamnya belatung kecil yang sisa dari telur-telur alat kuah yang ditanam sejak jambu itu masih kecil bubadir ini halal 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 segar dari hasil kebun sendiri nah inilah tip yang sekiranya bisa anda praktekkan sederhana tapi harus telaten jangan busan-busan ketika buah itu masih kecil ini masih kecil dibungkus dari tadi yang sudah saya praktekkan nanti insya Allah hasilnya akan maksimal selamat mencoba semoga bermanfaat sehingga kita bisa selalu sehat dengan selalu makan buah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh